Saya takut ketika masukin bibit, begitu masuk, begitu kasih makan, begitu panik. Masuk, masuk, masuk. Oke, halo Sobat Fatir semua. Bertemu lagi saya dengan Ale. Jadi hari ini, Ale, kok kan kemarin kolam itu sudah tak buah. Air sesuai dengan terakhir di treatment dan lain-lainnya sudah. Jadi kan berarti aku mau masukin bibit. Cuma nanti saya takut ketika masukin bibit, begitu masuk, begitu kasih makan, begitu panik. Masuk, masuk, masuk. Nah ini gimana, kiat-kiat, siapa tahu rekan-rekan semua yang ada di penonton kita kan, yang ada di rumah pengen tahu, oh gimana sih treatment selain tadi air adalah bagaimana membuat pakan atau bibis pakan. Oke, pertama kan kemarin kan sudah jadi anunya ya? Airnya udah jadi. Bibitnya udah mau datang nih? Udah mau datang. Kemarin, kemarin review apa? Air kan? Air. Berarti kita mendingan siapkan untuk fermentasi pakan. Fermentasi pakan. Berarti pakan di fermentasi juga? Iya, karena segala sesuatu yang di fermentasi itu pasti akan mengubah zat. Mengubah zat. Kayak misalnya susu di fermentasi. Jadi yoghurt. Jadi yoghurt. Jadi di fermentasi jadi? Jadi susu. Jadi pepe. Jadi pepe. Ya nggak sih? Sisa itu tau ya? Di fermentasi jadi susu. Oke oke oke. Susu di fermentasi jadi keju pak? Jadi keju. Jadi keju. Jadi merubah zat. Merubah zat. Oke. Jadi kita akan memfermentasi pakan. Pakah. Atau pakan di sini yang dimaksud adalah jenis pelet. Pelet. Kita fermentasi. Gunanya untuk apa? Kalau pelet itu sudah di fermentasi. Ya tadi pak. Dia kan fermentasi itu kan artinya dia merubah zat ya. Dia juga merubah komposisi makanan. Begitu. Misalnya dia bisa menambah proteinnya itu menjadi jauh lebih tinggi. Karbohidratnya itu menjadi jauh lebih tinggi juga. Dan sebenarnya fermentasi pakan itu ada gunanya di lele itu. Ya oke. Dan yang paling pengaruh sih supaya nggak ngembang di perut. Oh nggak ngembang gitu. Soalnya kalau kita ngasih keringan gitu. Artinya tanpa dibibis pakai. Itu pasti akan ngembang di perut. Maksudnya ngembang itu dia terlalu kembung gitu. Jadi ibaratnya gini. Seperti hamil gitu. Jadi yang harusnya dia itu perlunya itu cuma 3 butri pelet. Karena itu keringan dia perlunya 5 gitu. Oke. Begitu. Oke pak. Memanfaatkan kuota dalam perut ya. Supaya tidak terlalu cekat gitu. Nah ibaratnya kayak begah gitu loh pak. Ya. Supaya tidak begah. Oke baik. Jadi yang kita lakukan apa nih untuk bebis makan kali ini? Ya ini pertama kita setiapkan probiotik pakannya dulu. Oke ini probiotik. Ini probiotik. Ini probiotik yang kemarin juga nggak sih sebenarnya? Oh beda pak. Ini khusus untuk pakan. Probiotik pakan dengan probiotik air beda ya? Beda. Oke. Tahu nggak? Tahu. Oke. Jangan tanya ya. Tapi. Tapi. Tapi pak. Kemarin itu kan kalau buat air jadinya hijau. Terus tumbuh plankton. Victo plankton. Nah itu sama juga plankton. Kalau ini nanti kayak apa pak? Apa nanti juga bisa tumbuh di pakannya gitu fermentasinya? Iya. Nanti ini aromanya begitu kita tutup. Nanti aromanya jadi bakal lebih jauh lebih segar. Nah. Jadi buahnya itu seperti. Itu enak itu. Seperti. Buah naga. Ya buah naga. Ayat buah naga. Jus buah naga. Oke. Oke langsung aja ya. Oke langsung aja kita lakukan ya. Daripada kita ngoprol ngalurin dulu nggak coba. Pertama kita. Campurin dulu. Iya. Kita tuangkan. Secukupnya. Secukupnya. Ada satunya nggak secukupnya ya? Secukupnya aja. Sesuai dengan. Porsi pellet yang akan kita bibis. Bibis. Nah kali ini kita bibis berapa? Hmm? Skala berapa? Maksudnya berapa gram? Berapa kilo? Paling dua kilo ini pak. Dua kilo pak. Ini pelletnya. Ini pelletnya. Ya. Oh itu pelletnya ukurannya sama ya pak? Kayak kemarin ya? Oh iya dong. Bisa dilihat kamera. Lihat dong pelletnya. Itu merek ya? Oh iya. PFC! Nanti disensor deh. Nanti disensor. Kecuali kalau matahari sakti berkenam untuk mengindur saya ya. Disebut lagi matahari sakti. Matahari terik. Matahari terik. Oh iya. Ini dua kilo. Dua kilo dengan air secepatnya. Iya. Jangan, jangan. Pokoknya nanti adonannya itu harus kalis ya. Kalis ya maksudnya? Jangan terlalu lempek juga dan jangan terlalu keras juga. Pak aduk pak. Oke. Jadi ini diaduk? Iya. Jadi perhatikan rekan-rekan semua ya. Ini saya sedang mengaduk pellet yang dicampur oleh probiotik tadi. Tapi probiotiknya tidak sama ya dengan yang kemarin. Kalau kemarin probiotik air sedangkan ini adalah. Entah pak. Pak Riko. Sebenarnya itu probiotik apa prebiotik? Itu dua hal yang beda tuh. Ini saya akan kelihatan bodohnya nih kalau kamu mengucapkan itu. Apa ini yang betul? Saya sih biasanya sih probiotik sih. Probiotik. Jadi adalah probiotik. Kemarin adalah probiotik air. Nah ini probiotik patah. Sekarang setelah dicampur probiotik. Probiotik secukupnya tadi. Dengan asumsi ini adalah dua kilo. Maka ini diaduk. Diaduk diputar-putar gini ya? Iya pak. Kalau kekiri, kekiri terus ya? Iya. Oke. Diaduk. Itu ngaduk pasir ya pak? Tidak. Ini pelet. Peletnya di. PFCit gitu. Dari matahari terbit. Oke. Belum ya? Dia kita tahu bahwa ini sudah tercampur. Itu gimana? Dari teksturnya pak. Teksturnya. Iya dari warnanya. Kalau dirasa sudah kena probiotiknya semua. Nanti baru kita kerukupi. Kerukupi gitu pak? Apa ya? Apa ya kameramennya? Ditutup kayaknya pak. Ditutup ya? Ditutup. Dimasukin. Bahasanya itu udah familiar itu loh. Coba familiar bahasanya. Kalau saya sih familiar pak. Oh iya saya nggak familiar. Keluarga liar maksudnya. Famili liar. Famili liar. Famili liar. Oke. Udah kalis pak. Ini kalau menurut anda ini udah kalis nggak? Udah, udah. Tapi ngomong-ngomong nih. Pak Riko ini udah pakai kacamata. Cuma digantung doang. Nggak dipakai pak. Iya. Udah, udah. Saya milenial. Tadi pak soalnya terik banget soalnya. Ini udah agak tertutupan. Oh. Nanti kalau pakai itu nabrak. Oke. Ini sudah. Udah pak. Sudah ya? Sudah sebelum ini? Udah dong. Itu udah bagus itu warna. Bisa dilihat kameramenya disini. Nah ini warnanya jadi seperti ini. Dia agak mengambang sedikit. Siniin pak. Siniin pak. Satu dunggang pak. Hmm. Kenyak, kenyak, kenyak. Enak, kenyak, kenyak. Ini adalah menu kesukaan Ale. Anak Lele. Tapi bukan Ale saya. Bibit, bibit. Kita ini bisa menjadi segar bugar dan kenyang ya. Iya. Dipakai protein juga yang tinggi. Oke. Setelah itu apa nih? Setelah itu tiga letapan terakhirnya nih. Kita tutup aja pak. Ditunggu selama 1x24 jam. 1x24 jam. Tutup rapat seperti ini. Oke. Bisa pakai penutup yang lain nggak pak? Di wrapping pakai plastik itu boleh nggak? Sampai kedap udara. Boleh. Kedap udara? Yang penting dia kedap udara. Ini kan tidak kedap udara. Ya pokoknya ada rongga yang masuk sedikit gitu. Itu namanya nggak kedap udara. Itu tidak kedap udara pak. Ya jangan sampai kedap. Oh jangan sampai kedap. Berarti ditutup aja. Ditutup aja. Semilir-semilir angin tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Ini ditunggu 1x24 jam. Oke. Berarti ini 1x24 jam. Itu tadi prosesnya rekan-rekan semua adalah gimana disampaikan? Kalau untuk bibis pakan cukup sampai di sini. Oke. Cukup sampai di sini. Berarti terima kasih. Mas Riko saya jadi tahu supaya pakan saya dan memberi makanan lele itu juga tidak sembarangan. Ini salah satu treatmentnya. Mudah treatment ini bisa berpengaruh banyak pada lele saya untuk tumbuh kembangnya. Jadi itu teman-teman tadi kita adalah mereview bibis pakan. Yang pertama adalah pellet tadi FHT dari Matahari Terbit. Ya kan. Boleh disebutkan namanya. Lalu kita memakai probiotik khusus pakan. Kalau kemarin probiotik air dan ini adalah probiotik pakan. Lalu dicampur tadi sampai kalis. Dalam bentuknya tadi seperti itu. Dan ditutup minimal hampir kedap udara. Tidak kedap udara banget tapi artinya masih ada angin yang tipis-tipis. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan semua mengenai review bibis pakan untuk lele. Oke. Jangan lupa rekan-rekan semua selalu dukung channel kami di Sidokartofis. Saya Ale undur diri. Saya Yuriko Molano. Juga undur diri. Oke sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tombol notification-nya dipencet biar bunyi. Oke dadah sampai ketemu lagi. Salam Patin. Salam Patin. Salam Patin. Salam Patin. Salam Patin.